Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video ini kita akan bahas tentang Numerical Descriptive atau Statistika Descriptive Statistik disebut juga dengan Numerical Description karena banyak berhubungan dengan angka misalnya jumlah penduduk suatu wilayah pergerakan indeks bursa saham dan sebagainya Kemudian Statistika Descriptive atau Numerical Descriptive ini adalah metode statistik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menyajikan data melalui cara yang informatif Nah untuk menyajikan data secara informatif ini teknik yang digunakan diantaranya dengan distribusi frekuensi kemudian penyajian data secara grafis menggunakan histogram, pie chart, dan sebagainya dan juga dengan menentukan central tendensi seperti min, median, modus Kita awali dengan mengelah Statistika Descriptive secara manual yaitu dengan menentukan 11 item ini rata-rata, modus, median, quartile, rank, interquartile rank standar deviasi atau simpangan baku varian, z-score, coefficient of variation, dan derajat kemiringan atau sekuit Nah untuk contoh yang pertama ini ada sebuah data hasil penelitian tentang jumlah mahasiswa di setiap program studi di sebuah fakultas tarbiyah di Universitas Islam di Indonesia misalnya ada prodi geografi, kimia, ekonomi, agama Islam, matematika, wasa Inggris, bahasa Arab dengan jumlah mahasiswanya di tahun 2018 sebanyak ini dan tahun 2019 sebanyak ini dari data ini hitunglah min, median, modus, quartile pertama dan ketiga hingga tentukan derajat kemiringannya seperti biasa soal statistik ini beranak-pinak jadi seperti ini kira-kira soal manual dan tentunya ini masih data yang sederhana untuk data yang banyak dan lebih bervariasi atau lebih rumit kita tentunya tidak mengolah secara manual kita mulai dari menentukan main atau rata-rata kemudian median dan modus untuk rata-rata tentu saja rumusnya adalah kita jumlahkan semua data mulai dari data pertama hingga data ke N dan dibagi dengan banyaknya data atau N atau kita tambahkan X1 ini yang pertama 240 ditambah data yang kedua 260 ditambah data yang ketiga dan jumlah data kita adalah 7 buah data jadi dijumlahkan semua data per 7 rata-ratanya adalah 2660 dibagi 7 380 berikutnya untuk median median rumusnya N tambah 1 per 2 dalam urutan jadi datanya harus berurutan dulu jumlah data kita banyaknya data kita adalah 7 ditambah 1 per 2 maka median berada di posisi data yang keempat data yang keempat adalah 350 lanjut dengan modus data yang paling sering muncul data yang sering muncul di 2018 ini hanya 1 yang 2 kali muncul yaitu 350 juga maka disini kita saling ke atas rata-rata 380 median 350 dan maksudnya ini modus ya yang nomor 3 ini modus 350 lanjut dengan kuartil kuartil itu jika data dibagi menjadi 4 100% data dibagi 4 maka 25% 25% ada 4 25% maka posisi kuartil 1 adalah diantara pembagian 25% yang pertama dengan yang kedua ki 2 juga demikian dan ki 3 juga demikian dan untuk yang ki 2 ini dia adalah nilai tengah atau median sehingga yang sering dicari sering dipertanyakan adalah ki 1 dan ki 3 untuk kuartil 1 rumusnya adalah ki 1 sama dengan n tambah 1 dibagi 4 nah 7 tambah 1 dibagi 4 sama dengan 2 ki 1 nya adalah posisi 2 posisi data yang kedua 260 bukan angka 2 ini ya tapi posisi yang kedua pada data yaitu 260 kemudian kuartil 3 penentuan posisinya adalah rumusnya 3 dalam kurung n tambah 1 per 4 maka posisinya 3 7 tambah 1 per 4 adalah 6 maka posisi yang ke 6 berarti kuartil ketiga berada di angka yang ke 6 yaitu 510 nah sampai disini masih mudah lanjut dengan rank dan inter kuartil rank untuk rank ini mudah saja yaitu data terbesar dikurangi data terkecil data terbesar kita sudah ada di ujung ini yaitu 530 dan data terkecil 240 jadi ranknya adalah 290 inter kuartil rank adalah pengurangan antara kuartil 3 dengan kuartil 1 kuartil 3 kita tadi sudah diketahui 510 dikurang 260 nah maka inter kuartil ranknya adalah 250 kita salin di bagian kiri ini lanjut dengan standar deviasi standar deviasi ini rumusnya jadi kita perlu kurangkan dulu nilai X yang pertama ini XI dikurang X rata-rata dikuadratkan ini dijumlahkan dengan pengurangan X berikutnya ini X1 X2 X3 sampai X7 per N kurang 1 contohnya disini data pertama adalah 240 rata-rata kita ini men adalah 380 maka 240 dikurangi dengan 380 seterusnya dikuadratkan ini dicari dengan kalkulator perlahan-lahan dengan kesabaran selanjutnya dibagi dengan 7 kurang 1 atau kurang 1 maka disini sudah diulang didapatkan standar deviasi adalah 113,14 selanjutnya untuk varian rumusnya adalah S2 dari standar deviasi jadi standar deviasi yang dikuadratkan itu adalah hasilnya varian berarti 113,14 dipangkatkan 2 hasilnya adalah 12800 hasilnya 12800 selanjutnya untuk Z-score ini per data juga kita akan cobakan untuk data pertama saja yaitu data pertama Z-score atau simpangan dari rata-ratanya 240 ini data pertama dikurang dengan rata-rata data semuanya yaitu 380 ini sudah kita buat di atas tadi dibagi dengan standar deviasi yaitu 13 113,14 hasilnya disini min 1,24 ada ketentuan jika Z-score berada di nilai yang kurang dari min 3 atau lebih dari 3 maka dianggap datanya outlier masih aman yang ini Z-score min 1,24 lanjut dengan coefficient of variance coefficient of variance ini maksudnya jika data kita mempunyai satuan yang berbeda maka harus ada suatu coefficient yang menjadikan atau menstandarisasi data jika standarnya sama maka data dianggap normal dan bisa digunakan pada penelitian rumusnya adalah coefficient of variance atau CV sama dengan standar deviasi per rata-rata dikali 100% standar deviasi kita adalah 113,14 dan rata-rata 380 dikali 100% maka standar coefficient of variance nya didapatkan 29,77% nah ini sudah 10 nilai manual yang kita cari lanjut dengan yang terakhir yaitu derajat kemiringan ada ketentuannya datanya itu apakah simetris atau datanya tidak simetris atau datanya miring ke kiri atau left squid atau miring ke kanan atau right squid nah ketentuannya kalau miring ke kiri berarti karena rata-rata kecil dari median kalau rata-rata besar dari median maka dia akan right squid kalau sama berarti dia akan simetris rata-rata kita adalah 380 dan median 350 maka disini perbandingannya rata-rata lebih besar dari median sehingga kurvanya akan menjadi right squid nah sampai 10 data ini yang kita cari manual telah selesai untuk data tahun 2018 maka di kesempatan kali ini tugas anda sekalian adalah untuk menentukan data berikutnya yaitu tahun 2019 ini anda tentukan median median modus kuartil hingga derajat kemiringannya seperti langkah-langkah ini nah baik sekian untuk video ini tugasnya ditunggu dan saya tutup dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih